Kemenko bidang perekonomian akan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk melancarkan pelaksanaan program pelatihan digitalisasi pemasaran dan manajemen produk halal bagi UMKM. Empat platform digital berbasis syariah pun sudah digandeng. Kemenko bidang perekonomian akan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk melancarkan pelaksanaan program pelatihan digitalisasi, pemasaran, dan manajemen produk halal bagi UMKM. Pihak yang diajak kerjasama adalah Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, serta empat platform digital berbasis syariah. Empat platform digital tersebut adalah Link Aja Syariah, Tokopedia Salam, Bukalapak, dan Bli-Bli Hasanah. Dalam talk show tentang penguatan ekosistem ekonomi syariah di Jakarta, Deputi Empat Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenaga Kerjaan, dan UMKM Kemenko Bidang Perekonomian, Rudy Salahudin, mengatakan pemerintah mengakui masih mencampur pola pembinaan antara UMKM yang hanya berdagang dengan UMKM yang membuat suatu produk. Oleh sebab itu, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah mendorong agar ada perbedaan pembinaan. Misalnya yang UMKM makers, bagaimana kita mendorong mereka melalui klasterisasi dan lain sebagainya. Walaupun kepada UMKM yang traders, bukannya kita tidak membina, tetapi mereka akan bisa lebih survive dalam melakukan perdagangan dibanding dengan mereka yang melakukan pembuatan suatu produk. Nah ini yang mungkin ke depannya kita harus sama-sama duduk dan kolaborasi dengan teman-teman dari para pelaku usaha dan pelaku digital. Haryati Wijaya, CEO Ling Aja, mengaku sudah mengambil langkah pendekatan pada pelaku UMKM di daerah melalui pesantren dan masjid. Sementara co-founder Tokopedia, Leontinus Alva Edison memastikan jangkauannya sudah merambah 98% dari total seluruh kecamatan di Indonesia. Tokopedia juga mengklaim melakukan kerjasama dengan BPJPH dan LPPOM MUI. Maka produk UMKM dapat dipastikan kehalalannya. Yang kami hadirkan pembayaran dan juga sebetulnya akses ke permodalan, di mana semuanya sesuai dengan kaida-kaida syariah. Bekerjasama tidak hanya dengan pemerintah di pusat, juga dengan semua pemerintah di lokal. Karena pada dasarnya kami ingin merengku pemain UMKM, pelaku UMKM di daerah dan juga supaya ensure itu relevan buat masyarakat di daerah. Jadi dengan pesantren, dengan masjid. Kami sudah menandatangani MOU dengan BPJPH dan juga dengan LPPOM MUI. Nah, dengan demikian maka kami punya hubungan yang cukup berat, sehingga kami lebih bisa memastikan kurasi produk halal di Tokopedia Salam itu ya sudah benar-benar terverifikasi dengan baik, karena partner kami juga adalah yang memang berhak untuk memverifikasi hal tersebut. Sementara Sihio Bukalapak, Rahmat Kaimuddin mengaku unsur kepercayaan yang harus ditekankan. Deskripsi barang harus jelas untuk mencegah penipuan, juga menyakinkan bahwa barang yang diperjual belikan, terutama makanan, adalah baik untuk dikonsumsi tubuh adalah yang utama. Kalau halal dipikir hanya berlaku buat muslim, tapi kan sebenarnya kalau dagang itu universal. Bahkan di zaman Rasul pun, dia juga berdagang dengan siapapun. Jadi, saya pikir, tapi dengan standar tertentu. Jadi, kalau misalnya ada kode-kode atau etika tertentu ini bisa kita deskripsikan dan kita bisa edukasi ke semua orang. Dan kami tentunya di e-commerce, di Bukalapak, dan teman-teman yang lain, saya pikir sepakat pemerintah juga. Ini momentum yang cukup baik ya. Diharapkan dengan program pelatihan tersebut dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas produk halal bagi UMKM di Indonesia. Sehingga mimpi untuk mewujudkan Indonesia sebagai basis produk halal di semua sektor dapat terwujud. Nurina Malinda, CNN Indonesia Tujuh bulan tidak bisa menjual.